Jadi misalkan jam 12 ke atas itu petunjuk ya baiknya sedangkan gitu kan Kadang-kadang di jam itu memalah mimpi buruk Yaitu antara jam 11 sampai jam 2 atau setengah jam 1 Itu biasanya mimpi buruk itu terjadi kayak gitu di situ Dan mimpi buruk itu juga ada dua kemungkinan Satu adalah petunjuk, kedua adalah karena kecapean atau banyak pikiran Agar ini terbawa mimpi Terus bisa karena sugesti, memori, kita habis nonton film horror gitu Akhirnya terbawa mimpi Dan saya ke situ itu kan dulu pewilingan sebelumnya dari Yang Brawijaya Makanya kan saya mengadakan acara 17 Agustus besok di bulan Suro Itu kan jatuh di angka 1-9 mas Kan hari ke-19 bulan 1 dan 9 Nah 1 dan 9 kan temunya 10-1 kan gitu Angka Manunggal 1 Nah makanya kan saya juga bingung sebelumnya sebelumnya belum menemukan tempat itu Yang baru ditemukan itu Nah yang tempatnya dimana saya juga nggak tahu Yang Brawijaya kan bilang Soalnya bakal ngerti, soalnya yononggir gitu kan Nanti juga ada tempatnya Seselang berapa hari itu saya menemukan tempat itu Gitu kan Kan aneh kan itu Setelah sampai sana ternyata itu tempat itu pernah masuk dalam mimpi saya Di 20 tahun sekitaran 20 tahun yang lalu Kan lama banget itu Dan itu ngimpi itu sangat jelas sekali dan pernah aku ceritain ke temen Ngimpinya begini-begini Di situ ada bambunya, ada jurangnya, tikungannya sama, jalannya sama, jalan setafaknya sama Jaraknya sama Sama persis Nah itu Nah anehnya setelah pulang dari situ Dari situ itu saya Di jalan itu bertemu dengan kakek-kakek Gitu kan Kakek-kakek tua Pakai-pakai Tangke setangke itu kan Bambu terus di tali Burungnya dikasih tali gitu Dinyonyokin di pinggir jalan gitu Pas aku lewat gitu kan Loh kok burungnya kayak ada energi kan gitu Karena kalau ada suatu yang ada energi kan terasa gitu kan Saya balik lagi Padahal itu Sebelumnya saya gak pernah loh pihara burung itu baru ini mas Ya itu Nah saya balik Mbahnya itu burung apa? Itu burung perkutut Perkutut putih mas mata merah Ini asli dapat dari alam deket rumah saya itu ada pohon besar Saya dapat dari pohon itu Jangan kan kalau mau mahmah hari ini Nanti kamu jangan dapat Mendapatkan kamu liat Gitu kan Simbah-mbahnya bilang kayak gitu Nopo gembah gitu kan Oh ya itu dulu Pernah orang Kraton Solo itu Yang punya satu jodoh Perkutut putih mata merah ini Karena jarang sekali untuk didapatkan di Di liaran atau di alam Rata-rata kan mendapatkan itu Sangat sulit gitu kan Nah akhirnya Ini kan kalau mahmah hari nanti gak lama Mendapatkan kanugrahan gitu Kalau gak percaya rumah saya itu di tengah sawah sana Gitu kan Nah ini sini kan mbah Ambah parco kan gitu kan Terus mintanya berapa mbah 800 mas Satu pasangnya Awalnya kan 400 itu satunya Dan itu ada jodohnya gitu kan Ada mas itu Berarti kalau 2 800 gak bisa kurang toh mbah kan gitu kan Bisa mas 700 saja sama jeningan gitu kan Terus akhirnya saya cuma bawa uang 600 Di dompet itu cuma ada uang 600 Mbah saya itu cuma bawa uang 600 Kan gitu Nah Terus mbahnya tambahin 50 mas Sampai saya membuka dompet saya itu Cuma ada 600 itu Sudah gak ada uang saya mbah gitu kan Ini ATM ada Ini tengah sawah mas Kan gitu Dan itu bukan tempat orang jual burung gitu kan Dan teman saya yang rumahnya daerah situ Lewat situ itu gak pernah ada orang jual burung Bulat balik pernah Yang namanya rumah situ kan mesti bulat balik ya mas Gak pernah ada orang jual burung Baru itu Terus Sak kasih Yaudah mas 600 gak apa-apa Terus Gini mbah saya kasih 600 Nah saya bilang ke mbahnya 600 itu tanda nui 6 itu tim nemu Barang temuan Tim nemu kamu ya mbah Oh iya mas Oh jeningan kok malah mengertos Bilangnya bilang kayak gitu loh Masnya kok malah tau Sas Apa sanepo sanepo Gak mas agak mbah saya cuman asal aja Gak asal aja bicara gitu kan Oh iya udah mas semoga dengan dapatnya burung ini Akan ada petunjuk yang baik kan gitu Nah burung-burung Burung perkutut putih mata merah ini kan Ibaratnya Musti kaning Perkutut kan gitu Nah itu burung kelanganannya yang berhijaya lima Dan itu di dalam pewayangan itu adalah Kesukaan dari Sri Batara Kresna Nah di dalam Batara Kresna kan kerajaannya Darawati lah Bendera Darawati itu lambangnya juga perkutut putih Makanya di lambang Surya Majapahit itu Kan ada ujungnya tuh Surya Majapahit kan ujung-ujungnya kayak ada bulu itu mas Nah bulunya kan kayak bulu perkutut gitu Iya apa mas Ujung-ujung itu loh Nah itu Ya semuanya itu kayak di luar nalar mas Di luar dugaan Gitu Jadi memang di luar rencana saya Itu memang dawah-darek yang berwijaya Yang berwijaya bilang gini ternyata jadi terwujud gitu Terus bilang gini terwujud Jadi memang leluhur itu memang real ada gitu Karena saya membuktikan sendiri Langsung nyatanya ada Tidak hanya sesuatu yang mengada-ngada atau halusinasi Emang wujud Apa yang disampaikan ibadah terwujud lu sudah Di luar pikiran saya Saya pikir wah tempatnya dimana Tapi setelah menemukan tempat itu Ternyata disitu adalah portal perhadapan Pertama manusia di bumi Yaitu paleo javanicus Eh megantropus paleo javanicus Yaitu manusia purba itu Mega itu besar Antropus manusia Paleo javanicus itu tua java Tertuah di jawa Nah makanya terbentuk dari letusan gunung berlebi Akhirnya terbentuk manusia Dari berjudul tahan Akhirnya bertemu di Patetatisme itu gak ada disitu ada telapak kaki Nah itu Makanya orang situ menyebutnya telapak Telapak bima Karena ukurannya besar Tapi setelah aku Sebelumnya aku malah Bilangnya Kan ada Mbak Andri yang jaga partapan disana Saya tanya gini Mbak Kok saya melihat disitu ada telapaknya manusia purba ukurannya besar Ada mas Itu di sebuah batu Itu ada telapak kaki Orang sini menyebutnya kaki bima Itu bukan kaki bima Mbak Itu kaki Manusia purba zaman dulu yang ukurannya besar Sampai sekarang Itu masih ada Masih ada Ada Itu di partitan itu Dan itu saya Dawa yang berwijaya itu jadi Aneh gitu kan Saya mencuri mencuri Suruh mengadakan acara Gak tau acaranya dimana Akhirnya Gak tau menemukan tempat itu Ternyata setelah menemukan tempat itu Ternyata itu adalah Suatu meninggalan masa lampau Murba kalah Nah anehnya diuniknya disitu Dan anehnya lagi Pernah masuk Dalam mimpi saya Itu mas Aba Diluar rencana semua Dan akhirnya saya Jadi untuk acara tanggal 17 Itu kalau nanti ada Ada yang mengikuti Emang harus mempunyai niat yang bersih Karena disitu Tempat suci mas Tempat bersih Banyak kejadian itu Yang kesitu yang niatnya jelek Itu malah Ada aja gitu mas Mendapat kesialannya gitu kan Makanya disitu itu Juga terdapat banyak monyet Karena monyet itu Mempunyai naluri Untuk mencari tempat yang Sifatnya suci atau sakral Nah gitu Nah disitu nanti Kalau di bulan suruh nanti kan Saya juga mengambil air suci Saya doakan nanti Dipercikan pakai daun pandan Pandan itu kan sifatnya Dari ibu bunda ratu ya Nanti dipercikan Untuk mencap Untuk pelindungan keselamatan Agar selama di bulan suruh ini Menerima keselamatan Keberkahan Keselamatan Terlindung dari segala Bencana marah bahaya Yang gitu Ini makanya kan Untuk acara itu kan Bukan-bukan keinginan saya Memang bener-bener Daluh dari eyang Mas ini terkait Mas ini terkadang katanya Dengan mimpi tadi ya Iya Orang-orang tua Jaman dulu kan Menikapi atau membaca Suatu mimpi itu Seperti gini mas Ketika seseorang tidur Antara jam Segini Itu Ya Itu memori Dari ketika kita Siang itu Terbawa dalam mimpi Ya kan Nah Terus kita tidurnya Mimpinya itu Jam Malam Menjelang pagi Itu Merupakan Suatu Petunjuk atau daun Nah Mas Tunus Mas Tunus Menyukapinya itu Apakah mimpi itu Seperti itu Jadi ketika kita Tidur jam-jam Segini itu Mungkin memori Ketika kita Siang Kenapa itu Terbawa dalam mimpi Nah Ketika kita tidurnya Di jam-jam Tentu Atau misalkan Jam Tiga pagi lah Kita bermimpi Nah Itu suatu petunjuk Nah apakah Biasanya Kalau mimpi petunjuk Atau Istilahnya Wahyuning mimpi Wahyuning mimpi Itu mimpi yang Mengarahkan petunjuk Yang baik itu Antara jam Setengah tiga Sampai jam empat Setengah tiga Sampai jam empat Nah Tapi kalau jam Antara Biasanya Itu kan Semakin kesini Searah ke jam empat Semakin Kondisi itu Sangat bersih Di dalam Mimpi uangan Itu kan Posisi orang Banyak pasif Tidak aktif Banyak orang Yang tidur pulas Biasanya Biasanya petunjuk Petunjuk yang Semakin ke Arah jam tiga Sampai setengah empat Itu nanti Petunjuknya Semakin bagus Jadi kalau petunjuk Bagus itu Lebih diarahkan Antara jam Setengah tiga Sampai setengah empat Jadi Misalkan jam Dua belas ke atas Itu petunjuk Ya baiknya Sedengkan Kadang-kadang Dijami itu Memalami mimpi buruk Yaitu Antara jam Sebelas Sampai jam Dua Atau setengah Jam satu Itu biasanya Mimpi buruk Terjadi kayak gitu Di situ Dan mimpi buruk itu Juga ada dua kemungkinan Satu adalah petunjuk Kedua adalah Karena kecapean Atau banyak pikiran Akhirnya terbawa mimpi Terus bisa Karena sugesti Memori Kita habis nonton Film horror gitu Akhirnya terbawa mimpi Jadi pikiran kita Sugesti kita itu Terasuki Akhirnya terbawa Mimpi Misalkan habis nonton Horror gitu Emosional kita itu Terbawa Kita melihatnya itu Penuh dengan emosional Kayaknya meresapi Akhirnya terbawa mimpi Bisa Karena mimpi petunjuk Dengan mimpi Kecedang kecapean Itu beda Terbawa halusinasi Karena mungkin Misalnya habis bertemu Dengan orang ini Nah akhirnya Secara alam bawah Sadar kita itu Kayak Terbawa mimpi Akhirnya terbawa mimpi Gitu kan Jadi kan Kayak mimpi gitu Itu mas ya Bisa kita Pakai ya Untuk misalkan Untuk Misalkan mau udah apa-apa Gitu kan Jadi kan Tentu ya Jadi mas Jadi mas itu sering ya Mengalami seperti itu Sering mas Tapi misalkan Sesuatu keburukan itu Bisa ditanggulangi Misalkan ini kita Mendapatkan Mimpi buruk ini Iya kan Akhirnya kita Tersugesti Jangan-jangan Jangan-jangan Gini Jangan-jangan Gitu Nah kita bisa Tanggulangi dengan Sifat keyakinan diri Positive thinking Nah Positive thinking Itu kita tanamkan Ke daya Cipta kita ini Nah daya Cipta ini Akan mewujudkan Kenyataan Tapi kalau Kita terbawa Mimpi ini Terakhir kita Di alam bawah Sadar kita Kita Tanam di alam Cipta kita Akhir menjadi Daya cipta Maka terwujud Gitu mas Makanya kalau mimpi buruk Abekan Kalau mimpi baik Diakini Gitu kan Nah Disimpan Di alam cipta kita Akan menjadi Daya cipta Baik Tapi kalau mimpi buruk Jangan disimpan Abekan aja Gitu kan Masa bodoh kan Saya tetap Positive thinking Nah Makanya kan Daya apa yang pun Yang akan terjadi Itu sesuai dengan Apa yang kita tanam Di dalam pikiran kita Akhirnya menjadi Daya cipta Nah daya cipta itu Akan menunjukkan Suatu kenyataan Gitu Nah Munculnya mimpi buruk Ya kan Mimpi baik Nah itu karena faktor apa mas Apakah itu Dari memori pikiran kita sendiri Atau bagaimana Nah itu sebagian dari petunjuk Kalau misalkan petunjuk itu Merupanya hasil dari perbuatan kita Sehari-hari Selama ini apa yang sudah kita perbuat Mungkin ya Kita selama ini sudah baik Ditipu orang Ya kan Kita sudah melakukan Tirakat spiritual Tetap kita menjalankan Dengan ikhlas Nanti suatu ketika Akan mendapatkan Suatu petunjuk Gitu Nah itu Tapi kalau perilaku kita buruk Ini kadang-kadang Ada suatu kesialan Yang ada Yang kita Gak sadari ya Misalkan Perilaku yang mungkin Kesalahan Yang gak kita sadari Akhirnya berdampak Pada suatu keburukan Yang akan datang Nah keburukan itu Akhirnya Memberikan Petunjuk lewat mimpi Kan ngulung Akhirnya Nah Tapi itu bisa ditanggulangi Ditanggulangi dengan menanamkan Daya Pikiran positif kita Di dalam Cipta kita Akhirnya Mempunyai daya cipta Bagus Jangan diyakin Karena orang itu Masih Keyakinannya itu Akhirnya Kedon gitu kan Mendapat mimpi Akhirnya Ketidakyakinan itu Akhirnya tertanam Di dalam pikiran kita Di alam bawah sadar kita Akhirnya Menjadi daya cipta Yang negatif Akhirnya terwujud kejadian Makanya Sebenarnya Segala hal yang tidak baik Itu Masih ditanggulangi Dengan apa Yaitu tadi Mengolah Cipta rasa karsa Cipta rasa karsa Ini kalau kita Menggunakan kebeningan Maka pikiran kita Akan positif Apapun yang terjadi Karena ini Yang menentukan Makanya kan Istilahnya itu Sang maha pencipta Cipta kan yang gini Mengadakan Nah Mengadakan ini Menghidupkan Sifatnya kan gitu Dan ini menyempurnakan Kan sifatnya kan gitu Mempunyai bagian Masih dan ini Saling melengkapi Tidak bisa berdiri Antara Positif Negatif Neutron Ini gak bisa berdiri Sendiri-sendiri Ini harus saling melengkapi Timbulah Timbulah Cipta rasa karsa Makanya Ini mutri Sulaw Sebenarnya ini Dasar dari Tiga Dasar kehidupan Landasan kehidupan Makanya kita harus Memegang ini Biar apa Biar kita menemukan Keseimbangan Keadilan Keharmonisan Di dalam kehidupan kita Gitu Makanya kan Timbangan Kayak timbangan Gini Kalau timbangan itu kan Kalau imbangkan Ini lima puluh Ini lima puluh Bukan ini tujuh puluh Ini tiga puluh Kan batin ini Gini Berat sebelah Nah Yang Makanya kan Harus lima puluh Kita lima puluhkan Persenkan Kita lima puluh Persenkan Akan menjadi suatu Keseimbangan Ini kunci ini Urib Gini Kalau semua orang Bisa menjalani Semua Nah Orang akan menemukan Kedamian Nah makanya kan Ketika kedamaian itu Dimiliki oleh setiap Pribadi manusia Maka dunia pun Akan menerima Keadilan juga Keharmonisan Keselarasan Akhirnya Terimbulah kedamaian Akhirnya terwujudlah Kehidupan Gemahri Pahlaw Jinawi Kertorahaja Ya gitu Oke Mas Tindus Gini tu Terakhir dari saya Terima kasih Ya ini sebagai Masukan Kita sharing Saya juga Tidak merasa Benar Ini kan juga Tujuannya Apa Ya silanya sumrambah Kita berbagi Pengetahuan Ya Semuanya itu Kembali pada Pribadi masing-masing Baik dan tidaknya Kembali pada Pribadi masing-masing Yang penting Jangan Saling ada benturan Antara satu Dengan yang lain Yang akan Merugikan diri kita Sendiri Yang akhirnya Menguras energi Kita sendiri Akhirnya timbul pikiran Perasaan Dan karsa yang Negatif Nah itu Harus dihindari Maka perlunya Kesadaran tinggi Nah Salam saya Semoga semuanya Diberi kebahagiaan Kedamaian Keselamatan Ini mendekati Bulan Suro Kita lebih Elenan Mas Kodo Fokus pada Sebuah Segala tindakan kita Perilaku kita Kata-kata kita Ucapan kita Prasangka kita Selamat pagi Mas Indra Rahayu Rahayu Om Swastiastu Selamat pagi